musik 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 oke guys jadi ini udah beres si pulkan es musik 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 Udah, cakep banget dan sebelum itu, sebelum gue bahas Gue cuma mau ngingetin kita punya 7 Instagram, link yang ada di sini Jangan juga lupa like, komen, subscribe Dan Earth Industry, Shopee-nya boleh di cek di Shopee-nya Earth Industry Atau cek juga Instagram-nya di Earth Industry juga Jadi itu udah mantep banget ya pokoknya Oke, jadi apa aja yang kita ubah Pertama, dari sektor depan Ini panas banget ya helmnya Gue buka dulu kali ya Terutama ini ada windshield, ini fully custom built dari kita Jadi ini bahannya pake DuraFlex, dia luntur Dan jadi gila, ngisi banget ya depannya yang tadinya kosong, itu cuma ada plat nomor di atas Jadi kita udah ubah, dan plat nomornya juga tetep gak hilang Karena di bawah kita udah bikin undercow Undercow, terus ini jadi cover radiator pertama, jadi lebih aman Dan kedua, ini ada dudukan juga buat plat nomor, jadi plat nomornya udah bisa di sini nih guys Jadi lebih, lebih rapi ya kalau menurut gue ya, jadi kalau misalnya ditilang sama ompol gitu kan Ada nih, ompolisi maksudnya, sekut cuy Nah, gak aman Terus, untuk striping-stripingnya, karena ini bener-bener gak mau rusak standar, dan kalian bisa lihat di sini nih Ini barang standar semua aman, bodinya terus jok belakangnya, lampu belakang, semua itu aman Jadi kita gak rusak standar, jadi karena ownernya gak mau rusak standar, so ini kita kayak striping-striping ini kita sticker-in doang Yang di sini juga kita sticker jadi fully black gitu Terus di sini juga tadi ada sticker, kita udah sticker-in juga Jadi udah hitam polos gitu, udah keren banget gitu Oke, terus untuk di sektor mesin, ini masih full standar Tetapi, untuk nalpot nih, udah kita custom Udah kita custom, dan ini udah kita wrap juga Si headernya nih, udah kita wrap Udah kita wrap semua Dan udah, perfecto idiota Suaranya juga keren banget Yuk kita dengerin Masih dingin guys Oke, jadi kalian bisa lihat sendiri tadi gimana keluar api bro Lu gak usah pake dustek, gak usah pake motec, gak usah pake haltec, pake apa namanya Kontrol segala macem Gak usah dibikin pake dustek Eh kalo motor apa pakenya ini ya, apa Eraser ya Eraser ya Eraser Semerdu kalo 4 silinder, tapi untuk tenaga dan outputnya ini gede banget Apalagi ini kita dari dua langsung cabang ke satu Jadi tadi apinya tuh keren banget ya Udah kayak Apa itu, IR6 ya IR6 apa apa ya Pokoknya mesin ini sama deh memang itu Pokoknya yang coknya di kanan Kalau saki mesinnya sama Gitu, jadi ini lampu udah kita custom dan keren banget Terus di belakang Lampunya mana bang? Tenang, ada Ini udah kita pakein lampu yang 3 in 1 Mau nge-send juga udah bisa Ada sendnya Yoi Jadi ini Kita tetep semua motornya taat peraturan ya Gitu Jadi untuk taat peraturannya apa aja nanti gue bahas Pertama nih untuk bodi ini fully custom Yang tadinya bodi sampe sini Terus ada sparkboard lagi gitu Itu kan menurut gue jadinya terlalu too much ya Terlalu panjang Memang kalo hujan gak nyiprat gitu Tapi ini kenapa dikasih boncengan? Jadi sparkboard lu boncengan lu Hahaha Jadi Ini emang sparkboard belakang gak ada Emang kelemahannya emang kalo itu nyiprat ya Cuman Untuk dari look Keren banget Karena Tadi ini motor tuh Gak seganteng ini Menurut gue Belakangnya memang Agak lemah di belakang Jadi yang paling penting itu belakang Dan ini bodi belakangnya kita Semua full bikin dari nol Jadi gak bakal Ngerusak sama sekali Standarnya tuh gak ada yang rusak sama sekali gitu guys Sudah Aman banget standarnya Jadi ini mau standarin nih Bosen Standarin aja Gak usah takut Tinggal BOOM Mau standar lagi Dan itu Semua PMP Knockdown Dan mau standarin cuma 1 jam cukup Ini motornya udah standar lagi gitu Oke Terus buat yang nanya Keamanannya apa aja Ngikutin peraturan apa aja Pertama lampu nih Sandnya tetep ada Walaupun kita ini LED gini doang Tapi ini full 3 in 1 Jadi udah aman banget Kalian udah nanti bilang Di depan Terus Dari depan juga Spion nih Tadinya gede banget Spionnya Kita ganti Tapi emang kalo dilepas Lebih bagus Tapi gak Takutnya ditilang gitu Karena ini motor juga berisi ya Maksudnya Surat-surat lengkap Jadi sayang banget kalo ditilangnya gara-gara Spion doang Jadi kita cariin spionnya yang perfect banget buat dia Yang kecil Tapi masih enak ngeliat belakang Dan Untungnya dapet banget nih Spion aftermarket Yang Menurut gue udah ngisi banget Di bagian atas Tidak terlalu Menonjol gitu Jadi pas Semua perfect fit Terus pelat nomor depan juga tetep ada Dan yang gue nanya pelat nomor belakang Gimana bang Tenang Kita udah bikin bracketnya Dan ini knock down juga Jadi disaat mau foto-foto kayak sekarang Mau nge-vlog Ini tinggal dilepas satu baut Kita udah siapin satu baut disini Gitu Terus nanti pasang ini Jadi dibelakang pun tetep ada Jadi gue Sistemnya ngikutin-ngikutin Motor-motor Trail gitu ya Motor supermoto gitu Dia Disamping gue ikutin Jadi ini Untuk Peraturan lalu lintasnya udah Lengkap banget Jadi aman banget Kalo kalian mau bawa jauh Bawa touring segala macem nih Aman banget Dan Untuk riding position Nextnya mungkin Karena Ownernya Setingginya sebuah juga ya Mirip-mirip Ini stung tuh terlalu gini kalo menurut gue Kurang gini dikit Jadi mungkin Stungnya Either diganti Atau mungkin Di style lagi Cuman ini tadi gue udah style sih Mending ya Tadinya gini banget Ini udah rada mending Cuman Menurut gue masih terlalu tinggi ya Stungnya Gimana menurut kalian? Gue juga kurang ngerti gaya-gaya modus seperti ini Sebenernya Bener-bener Ya mungkin Arahannya ke 48 gitu Harley ya Chopper-chopper gitu kayaknya Kalo chopper emangnya sebegini Cuman kalo gue Menurut gue ini nanggung gitu Mendingan gini sekalian Tangan lu bisa lurus Daripada gini Jadi rada Gitu loh Kayak rada cape gitu Atau sekalian gini aja deh Kayak keren kan Dibikin kayak 48 yang Cafe racer ya Cafe racer gitu yang Asik juga deh kayaknya Gitu Oke Jadi ini Vulcan S dari Earth Auto Concept Slash Earth Moto Clans Jadi kalian boleh Cek-cek aja Dan Bagaimana menurut kalian Ini sebenernya kita Modifikasi Bisa dibilang modifikasi simple Yang tidak bener-bener Tidak berusak standar Kalo emang boleh berusak standar Pertama yang gue lakuin Potong rangka belakang Ini kita pendekin Langsung dibikin Single seat Dan ini orangnya Pengen tetep bisa boncengan Makanya Jika dibikin single seat Jadi nanti Kalo gue Ya punya motor ya Gue potong Stangnya pendekin Terus Mungkin pake day maker gitu ya Pelek ganti yang lebih lebar Bahannya ganti yang lebih lebar Dan Jadi itu udah Kalo untuk nalpot sih Gue udah suka ya Cuman mungkin dipendekin Cuman kalo dipendekin Karena ini masih pengen bawa boncengan Gak bisa guys Nanti apinya tuh Ke kaki boncenger lo gitu Apalagi lo bawanya cewek The love of your life gitu Kakinya jadi kebakar kan Mengurai nilai poin Kesangenitasan gitu ya Kecintaan lah Gitu Kok gue bahasanya Kampret banget ya Jadi Mungkin Jadi mentoknya disini Mungkin nanti Nextnya Schockbacker bisa ganti Ohlins Terus Caliper Brembo Gue gak tau pelgnya Aftermarket dia ada engga Kalo gak ada mungkin pelg custom gitu ya Nanti overall Dari Yang standar-standarnya ini udah Diganti total semua Udah keren banget Jadi Kayak ini salah satu Inspirasi modifikasi Full KNS Dari So Mungkin itu udah topic video dulu Thank you for watching And be the best on earth See you guys Bye See you guys